Hai perkenalkan nama saya Yuliani Veronica pun dengan nil 2 0 0 3 0 3 0 1 1 4 kelas C semester 3 jurusan sosiologi baik pada kesempatan kali ini saya akan mereview buku ke-7 tentang prisma media sosial baik kita langsung pada materinya prisma media sosial bagaimana sekelompok orang dapat mengembangkan perbedaan yang sulit dipecahkan bahkan ketika mereka sangat mirip serif berencana menyalahkan api sebagai bagian dari studi yang tidak biasa yang dia merencanakan di kota berhutan yang sepi ini di bagian New York dengan hibah sederhana dari Rochevere Foundation serif telah membuat perkemahan musim panas fitik dan mengundang empat puluh anak laki-laki berusia 11 tahun untuk hadir anak laki-laki telah dipilih agar mirip satu sama lain sebisa mungkin mereka semua putih dan protestan dan mereka seumuran dengan tidak ada ciri-ciri psikologis dan abnormal tak satupun dari anak laki-laki itu tahu satu sama lain sebelum percobaan rencana serif adalah untuk menyisinkan anak laki-laki untuk bersosialisasi dan berteman satu sama lain tetapi kemudian domli menugaskan mereka ke tim yang akan bersaing dalam serangkaian kontes setelah anak laki-laki secara sewenang-wenang ditugaskan untuk menjadi pitons dan panters prediksi serif keberadaan belakang identitas kolektif akan membuat mereka mengembangkan permusuhan terhadap satu sama lain Prisma Media Sosial ikatan masing-masing kelompok yang diberitahu tentang keberadaan yang lain dan menginformasikan bahwa kedua kelompok akan bersaing satu sama lain pada hari berikutnya meskipun anak laki-laki tidak punya alasan untuk tidak menyukai satu sama lain apriori lainnya dan sekali lagi dipilih sebagai normal mungkin mereka dengan cepat mulai bersaing mengejek tanpa provokasi semua yang diberlakukan bagi kelompok orang untuk mengembangkan antagonisme terhadap satu sama lain adalah identitas kolektif satu-satunya perbedaan antara eksperimennya yang gagal dan yang ini adalah identitas Eaglis dan Radler punya waktu untuk tumbuh ketika kedua kelompok terisolasi satu sama lain Dekade berikutnya pencairan menunjukkan bahwa pencarian menunjukkan bahwa orang-orang yang ditugaskan keanggotaan di sekelompok sosial akan secara konsisten lebih memilih anggota kelompok mereka sendiri dan menghukum mereka yang berada di luar batasnya tiga fenomenennya adalah tidak unik untuk anak laki-laki baik kecenderungan manusia untuk memilih anggota kelompok kita sendiri telah diamati di setiap budaya publik yang tidak terlalu rasional di dunia empat para ahli telah menunjukkan bahwa favoritisme dalam kelompok dapat dibuat bahkan ketika orang ditugaskan keanggotaannya dan kelompok yang memiliki arti yang bahkan lebih sedikit daripada Eaglis dan Radler di banyak studi yang berbeda ilmuwan sosial telah menemukan bahwa anggota kelompok yang tidak berarti seperti itu akan menghukum anggota kelompok luar bahkan jika hal itu merupakan mereka sendiri publik yang tidak terlalu rasional salah satu gagasan paling kuno dalam pemikiran barat adalah rasio musyawara akhir akan menghasilkan ikatan masyarakat yang lebih baik gagasan bahwa ikatan masyarakat berfungsi lebih lancar ketika orang membentuk opini mereka yang berdasarkan berbagai bukti telah menjadi bagian dari landasan demokrasi media sosial dan pencairan status mari kita berhenti sejenak untuk melakukan latihan jika anda memberi saya akses ke semua akun media sosial anda mungkin anda mengisinkan saya mengandalkan setiap postingan gambar atau video apakah saya bisa memahami siapa anda luangkan waktu sejenak dan melihat selusi pesan terakhir anda diposting ke facebook, twitter, instagram, atau platform apapun yang anda miliki pasti sering digunakan bagaimanakah anda memutuskan apa yang harus disertakan arsip digital hidup anda yang terus berkembang ini lebih banyak importantly apa yang anda posting di media sosial jika anda seperti kebanyakan orang jawabannya adalah banyak dan jika anda pernah menggunakan aplikasi kencen internet anda mungkin pernah mengalami akibatnya kansis tersebut harus memiliki tangan pertama karena anti dari pemikiran ini olahraga bukan untuk mencoba menyakinkan bahwa kencen buta itu dipertaruhkan sebelum media sosial tetapi untuk menyeruti satu naluri manusia kita yang paling dasar kita manusia adalah makhluk yang tidak biasa karena sangat peduli dengan apa yang orang lain pikirkan dari kita sadar atau tidak sadar kita mengeluarkan pengeluaran yang tidak masuk akal jumlah energi dari sudut pandangan setidaknya menyajikan versi yang berbeda dari diri kita sendiri dan pengaturan sosial yang bervariasi untuk digambarkan mana yang bekerja obsesi kami dengan status sosial sudah lama ada sebelum media sosial tentu saja ada beberapa orang lebih peduli untuk menetapkan status di media sosial daripada yang dilakukan orang lain tetapi poin kunci yang saya inginkan kekuatan prisma banyak orang percaya bahwa platform media sosial membuat ketagihan karena mereka memberi kita aliran rangsangan visual yang tidak ada habisnya pulih dirancang dengan cermat oleh pakar pemasaran dalam bas silikon untuk membuat kita tidak mungkin meletakkan smartphone dan tab M45 setelah dengan seksama meninjau kembali literatur dan mempelajari ribuan orang saat mereka menggunakan media sosial dari satu tahun saya pikir tentang perhatian perhatian kita yang diperpendek dengan cepat adalah hanya sebagian dari cerita sumber yang lebih dalam dari kejanduan kita pada media sosial telah menyimpulkan bahwa itu membuatnya lebih mudah untuk melakukan apa yang terlalu manusiawi melakukan identitas yang berbeda mengamati melayani bagaimana orang lain bereaksi dan memperbarui presentasi diri kita untuk membuat kita merasa seperti milik kita tragedi besar media sosial yang memiliki implikasi kritis untuk polarisasi politik adalah bahwa hal itu membuat kecenderungan kita untuk salah membaca lingkungan sosial bahkan lebih buruk kami menggunakan media sosial platform seolah-olah mereka adalah cermin raksasa yang dapat membantu kita memahami berdiri di tempat kita dalam masyarakat tetapi mereka lebih seperti prisma itu membiasakan lingkungan sosial kita mendistorsi indera kita dari diri kita sendiri dan satu sama lain prisma media sosial mengarahkan pengaruh yang paling mendalam ketika orang tidak menyadari bahwa itu dalam bab-bab berikut saya menyelidiki kembali wawancara kami dengan pengguna media sosial untuk menjelaskan bagaimana prisma media sosial bekerja saya mulai mengambil konsep prisma media sosial ke ekstrem logisnya menunjukkan bagaimana pencarian media sosial media menciptakan lingkaran eksperimen politik sekian dan terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih